Terima kasih Anda masih bersama, suguhan sepinjuk berita. Pemirsa penanganan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, namun seluruh masyarakat. Meski begitu, pemerintah daerah juga harus lebih meningkatkan kemajuan teknologi. Hal ini guna menekan jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Setiap hari, sebanyak 40 ton sampah masuk ke tempat pembuangan akhir atau TPA Selawapura. Tingginya volume sampah ini membuat daya tampung TPA sudah overload hingga Pemkap Ngawi membuat open dumping atau penambahan lahan di sekitar lokasi TPA. Kondisi open dumping ini hanya akan bertahan dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. Menyikapi itu, Ketua DPRD Kaupaten Ngawi Heru Kusnindar menyatakan, Pemkap harus membuat inovasi dalam hal ini penambahan teknologi dalam pengolahan sampah. Meski begitu, peran serta masyarakat dalam memilah sampah sejak dini di lingkungan rumah sebelum masuk TPA juga harus dilakukan. Karena diketahui, sampah menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat dan bukan hanya pemerintah. Sampah itu memang tanggung jawab kita bersahamanya. Jadi tidak hanya tanggung jawab pemerintah, pada prinsipnya bagaimana sampah itu kita harus tidak perlu malu. Untuk, mungkin studi banding, studi turu di kabupaten-kabupaten yang sudah hebat untuk lakukan itu. Jadi pada prinsipnya ketika itu menjadi tanggung jawab kita bersama, maka dari rumah tangga yang paling kecil, nah itu sudah harus bisa memilah bagaimana ada sampah organik, ada sampah non-organik. Dan tentunya pemerintah di sini mempunyai bagian yang penting untuk turut serta. Ambil bagian, bagaimana sih kita coba studi ke tempat lain. Ketika sampah organik, mampu non-organik itu sebenarnya manfaatnya ketika recycle bisa kita lakukan, itu juga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Nah ini yang menurut saya menjadi bagian penting yang harus kita lakukan. Walaupun pada titik akhir, itu memang ada tempat tersendiri untuk itu pembuangan sampah yang seperti saya menyebutkan tadi di Solopuro. Nah tentunya ini juga harus menjadi pemikiran kita ketika ini by design, berproses, itu belum bisa kita lakukan, walaupun edukasi itu tentunya terus-menerus, maka di titik akhir ini juga perlu juga kenapa kita tidak lakukan beberapa design tentang teknologi terbarukan. Bagaimana sih mengelola sampah itu yang baik ketika di satu titik tertentu untuk Kabupaten Ngawi yang konon satu hari itu bisa mencapai 40 ton. Nah ini juga perlu teknologi. Dan teknologi saya rasa itu bukan uang yang sedikit, tapi ketika next time itu memang kita perlukan atau kita butuhkan itu menjadi bagian yang prioritas, ya mari harus kita lakukan OPD terkait harus cerdas menangkap peluang atau situasi yang seperti ini. Heru mendukung penuh upaya pemerintah daerah dalam mengurangi dan menanggulangi permasalahan sampah. Meski begitu, ia juga mengajak masyarakat untuk ikut peduli dalam mengelola dan menekan jumlah sampah yang dihasilkan. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.